Intro 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 Oke Mas Yidi ini baru empat Masih semangat Masih Mana suaranya Mbak Luna Mohon izin Nyapa Oh Heee Temu tangan dong Kita Dimana saya? Tanah kiri Boleh dimana aja di depan juga Boleh Kita sahpa penonton sebelah Kiri Dari mana gitu Dari mana Oke siap Yang kiri Dari mana SMK Wiktirah Pertawa Oke Selamat ya SMK 66 Nana Oh ada ya Itu daerah mana tuh SMK Saya juga dengarnya Ya Yang penting menghasilkan bibit-bibit unggul Satira-satira unggul yang akan Memegang tongkat estafet Masa depan negara kesatuan Amin Amin Yang depan ini Oke Yang depan ya Yang depan ya Usianya kayaknya 18 tahun Sebelum masehi semua ini Ini bareng sama kerajaan Singosari Makediri kayaknya ini lah Silahkan Oke Kiri depan Dari mana Gitu BTI BTI Bonda Bonda Ya Itu Yang kalau Sai-sai cat Malu-malu kucing gitu Artikulasinya Keluarkan semuanya Jadi nggak Sata Beneran Tanya aja Bukan Auranya Aromanya Gak usah Kalo ini kepingnya Ini nih Kiri depan Dari mana gitu ya perlu ditanya juga bisa oke kiri paling depan dari mana karena memang orangnya nggak jelas juga kembali udah mas ampun udah yang kanan enggak nanti eh Oh udah 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 eh balik alat my love Mbak Luna Maya my love dirimu makin lama makin cantik menurut info Luna Maya bukan wika arwana hehehe menurut info dirimu punya cita-cita mau menikah lagi di Italia lagi oh ini mau menikah di Italia kok menikah lagi sekali aja belum pernah Mas belum ya ini tadi dihapus calonnya itu siapa kalau boleh tempe tahu tahu tempe itu kakak beradik ya Monggo nggak tahu calonnya siapa iya kan masih jomblo masih sendiri ikh mana aja Tuh kan yang cantiknya keke Luna aja masih jomblo apalagi Gua hahaha hahaha susah kok banyak memilih sih kemarin ada supir aja mau iya hahaha maksudnya kan bukan pilih-milih ya iya supir-supir pesawat yang terbaik lawat telepon 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 padahal harusnya kak Repi yang nanya agak sabar nanya sendiri dia gak sabar menawarin sendiri lu namanya coba-coba iya mas Mbak Luna mungkin mau sehilaf itu gak mungkin kan hahaha kalau Luna langsung migren jangan memprovokasi biar dari lubuk hati yang dalem aja iya mas Cinta emang kadang-kadang membutakan tapi logika juga jalan mas iya juga iya dong emang mas tuh kan belum ada pengganti iya hahaha banyak sih yang banyak beda dari yang menghampiri saya tapi saya kan harus mencari yang ngeklik yang senyawa yang chemistry yang satu gelombang dengan saya nah itu saya juga lagi ngasih yang begitu apa Mbak Luna gak satu gelombang sama saya hahaha masalahnya gelombangnya hahaha 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 kalau hahaha hahaha apa burung hantu mencoba-coba nih hahaha 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 kan kalau aku nyarinya maksudnya kalau aku gelombang cinta kalau mas tuh gelombang tsunami hahaha hahaha gelombang tsunami terlalu berapi-api hahaha kembali ke alat hahaha gak beraturan hahaha bentar ya mas ya mas Andi mas Fauzi mas Susilo bentar ya my cute lady Luna Mayanit di suat suat proses shooting film terbaru dirimu kaburnya dirimu harus rela berkarbon untuk terkorban berwarban berat berat enggak 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 ini bukan salah kuping kalian salah bibirnya om tukul maafin ya hahaha mas ada masalah dengan pola pikir mas hahaha hahaha hii malumin aja udah kita untuk menelan 3 buah kentang utuh i understand eh kalau mulutku 3 kentang mungkin kalau mas tukul lu bisa 50 hahaha kalau dia malah terkentangnya di film hahaha pabriknya kentang hahaha gue maksa gue ya bukan pabrik lahan dong lahan ya mau gue iya kan ada adegan muntahin kentang terus ya enggak pakai trik kamera masukin kentang aja 3 biji waduh segede apa kentangnya gak segede apa oh segede ini doang kok oh kentang kecil ya tapi kalau nang inget nelen kentang aku nelen pahitnya melihat dia sudah bersama yang lain hahaha di kayaknya tiap momen sekecil apapun digunakan buat curhat ya hahaha hahaha ya karena kangen sama kentang itu ya hahaha kalau gede kentang kalau kecil kecil kenting hahaha ya kentang biasa oh kentang gede kentangnya berarti yang kentang kecil-kecil gitu ya kak iya segini yang digoreng sama kulit-kulitnya itu kan enak loh yang kecil-kecil itu enak loh terus abisnya diginiin ya iya terus dipanjangin gitu iya iya enak tau itu dikasih kaya apa bubuk kaca gitu kasih ditapurin semen mas hehehe kok semen ini kayaknya mau bikin proyeknya pas makan mati dong balik di galak to to my angel sebentar ya silahkan diminum dulu ya iya makasih ya enggak apa-apa enggak apa-apa itu property 3 tahun yang lalu hehehe hehehe orang kelojotan dong loh beneran belinya iya iya masa berlakunya itu sampai 2005 oke mbak lu namanya kabarnya saat proses syuting film Susana lokasinya pernah didatangin oleh ular dan apa dirimu gak takut sih monggo jadi bukan didatengin jadi lokasi syuting kita kan pabrik tua yang udah gak kepake jadi pas kita masuk kesana ya ya gimana ya pasti kan namanya tempat yang udah gak dipake pasti jadi tempat sarangnya ya entah ular entah ini entah apa gitu jadi pas lagi syuting tiba-tiba di satu sudut ada ular gitu daerah mana tuh mbak depok ya daerah depok ada daerah daerah apa apa mana ya pabrik itu lah ada pabrik tua ini yang suka tempat di rumah pabrik kosong temen saya hehehe cuanya di rumah cua iya gak ada namanya saat perankan toko Susana ada suara nangis suara nangis ada suara nangis iya iya pabriknya kan pabrik tua pabriknya pabrik tua kenapa gak pilih pabrik muda mbak iiii yang jangin kamu lama-lama tak cipo angus loh kamu ha 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 kananya doang mas iya pertinyi imu tuh kadang-kadang tanyaan iya iya maaf 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 pemirsa hang BBC ndivo ngemengin soal ularnya ngomongin kan gak ada orangnya adalah 199 ini apa dia teman- evang leave berani Wow sama dirimu coba takut maistri aja kamu mana sampai kita panggilkan Panji petuala Hai yang mau mau ha Oh lobek deh jangan deket-deket aku udah lama ngeliat ulu rakyat Makasih.. 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 Makasih Mas Banjir.. Tabur beneran.. Makasih.. Mas makasih ya.. Jangan.. 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 Jangan ini nanti kita alahkan kesana.. Jepit ke belakang dulu ya.. Maluna saya aman ke belakang.. Sini Maluna.. Sini Maluna.. Keblek.. Keblek.. Dikelepek.. Dikelepek.. Clear.. Clear.. Kaga ada.. Emang aburung.. Baju ku rompek.. Nanti ya betulin disitu.. Betulin di tendian nanti ada.. Saya punya lengganan penjahit tendian itu.. Apaan itu.. Takut banget.. Di belakang malah heboh mas.. Ini yang megang siapa.. Ular ramai di belakang.. Sudah siapa yang megang? Di lepas.. Kru di belakang seramai.. Laki-laki semua.. Eh.. Laki-laki.. Ada yang setengah mas.. Terus ularnya.. Ngomong kemana.. Ini itu bener-bener.. Ada itu sekitar ada 250 orang di belakang gak ada satupun.. Hehehe.. Hehehe.. Lari.. Ada.. 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 Ada apa.. Ada ular.. Hehehe.. Dah jangan main ular ah bahaya.. Ada.. Oke kembali.. Lelek.. Ini nih.. Mas Panji.. Hei sini mas.. Mas sini.. Di sini.. Hahahaha.. Kadang-kadang ular jadi ngeliat mas Panji itu.. Semua mas Panji.. Gakal fokus ya.. Eh.. Petualang.. Dirimu sempat dikabarkan maaf ya.. Meninggal.. Kamu.. Digigit komodo.. 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 Komodo beracun lho.. Oh understand.. Ini.. Sampai temen saya.. Meninggal mas Cukul bilang gitu.. Digigit beneran.. Kamu yang duluan.. Gakal.. Wax aja.. Oh.. Kok bisa digigit komodo.. Lagi ngapain.. Gosip.. Gakal.. Gosi.. Udah mati saya.. Kalo misalkan.. Wax.. 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 Tapi kok di komodo gak pernah.. Gak pernah.. Tapi emang pernah ke pulau komodo.. Maen sama komodo disana.. Pas tayang programnya.. Ada seseorang yang iseng.. Bikin tulisan.. Ngejelasin bahwa.. Panji mati.. Kena komodo.. Ada lengkai ya.. Tapi saat dia nonton Panji.. Dalam mimpi.. Hah.. Halo.. Pastinya bercanda.. Bercanda.. Akhirnya viral.. Akhirnya viral.. Dishare banyak orang.. Sumbernya gak jelas.. Tapi dipercaya.. Dan orang se-Indonesia.. Tahunya Panji meninggal.. Kena komodo.. Panjang umur biasa malah.. Amin om.. Amin.. Wah.. Wah.. Ho.. 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 Oh.. Oh itu ada beritanya mas.. Tadi.. Itu tadi.. Ulernya juga dapat.. Sambil bertualang gitu.. Engga mbak.. Kalau itu.. Ular ternak.. Ular ias.. Yang barusan dibawa itu.. Kalau ini.. Nah kalau ini ular riar.. Jadi.. Kegiatan Panji itu, selain memang saya suka memelihara ular ternakan kayak yang tadi, saya juga suka herping. Jadi herping ini identifikasi ular liar ke alam. Boleh saya bertanya, maaf ya. Tadi Mas Panji bilang ular hias. Emang di posisi bagaimana ular menjadi hiasan loh, Mas? Maaf ya, maaf ya, saya. Iya, iya, betul, betul. Jadi gini, ada banyak sekali hobis reptil ya, yang suka memelihara ular. Nah, ini... Saya kura-kura. Iya kan, suka juga ya. Nah, daripada sekarang nangkapnya dari alam, itu akan mengganggu kelestarian ekosistem. Luar biasa. Makanya beberapa orang menernakan ular untuk dijadikan ular yang lebih pasif. Dalam artian tidak se-agresif ular dari alam. Oh, ularnya pendiem gitu ya? Lebih tenang, biasanya. Ini exovert ya? Exo-pet. Iya. Bisa diternakan ya, Mas? Diternakan, betul. Saya bisa ditemkan saya diternakan, bisa? Bisa. Mas, kalau ini nggak usah diternakan, mereka membelah diri, Mas. Diterenakin lagi. Tapi kalau misalkan diternakin gitu, nggak buas gitu. Sebetulnya masih, sifat liarnya masih ada. Cuma karena mereka lahir dari penangkaran, memang sudah biasa sama manusia, akhirnya terbiasa lebih tenang. Tidak se-agresif ular liar, ular alam, kayak gitu. Dan tidak mudah stress juga. Iya. Oh, bisa stress? Bisa stress. Oh, bisa. Kalau stress dia punya kutu. Hah? Bener, Kang? Iya. Iya. Ular sama kutu-an. Ular sama kutu-an. Mereka nggak ada rambutnya? Iya, tanya. Nekes indir. Ada kutunya? Nggak ada rambut. Lambutan kutu-an. Coba ceritaan waktu Mas Kutuan. Kutu makan kutu. Tapi bener loh, ular tuh aku baru tahu, jadi temen aku ada yang hobi. Kutunya kayak gimana? Ular tuh punya kutu. Ada dua jenis kutunya. Yang pertama kutu kecil, yang kedua kutunya kayak kutu anjing. Bentuknya seperti apa kutunya ya? Itu kutu-kutu. Bisa divisualkan kayak kutu-kutu. Teman-teman. Gak pilih yang mana? Kata Mas Panci. Komplet Mas. Om, om kata Mas Panci itu mah kutu-kupret kutu. Duh kok kejudikan saya? Lu sangat setuju sekali. Kembali ke teman. Komirsa. Komirsa. Selanjutnya yang satu ini kita akan membahas cara mengatasi teror ular kobra yang sedang viral. Wow. Jangan kemahamlah tetap di ini. Baru-baru! Mas! Bukan yang aku takut.